11 tahun Celebrity On Vacation! Goes to Hokkaido! Nah buat happy people yang sering nonton My Dream My Adventure biasanya suka lihat mereka rafting di sungai kan? Kalau kali ini Celebrity On Vacation beda dong? Kita rafting di salju! Yeay! Ini dia yang namanya Snow Rafting! Spesial di ulang tahun COV yang ke-11 kita rafting di atas salju, bukan di sungai seperti biasanya! Gaya banget ya kita happy people! Semakin motor yang membawa kita ngebut, semakin seru deh rasanya kita yang ada di atas kapal karet ini. Bedanya Snow Rafting dengan rafting yang biasanya kita tahu adalah Snow Rafting ini kita berjalan tanpa dayung, tapi ditarik langsung dengan motor. Asli rasanya perih banget! Kita semua teriak-teriak dan meremin mata aja deh buat nansakit! Ini bener-bener menantang banget happy people! Dan ini jadi cara kita merayakan birthday-nya siapa ya kan? Super! Nice challenge! Happy birthday! Celebrity On Vacation! Happy birthday! Biasanya kita terlepan-lepanan telur tuh ya, kalau orang tahu tak suka ini kita dilepalin salju! Nice challenge! Berbiasa! Berbiasa! Hokkaido adalah wilayah paling pertama di Jepang yang turun salju, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Salju turun menetes dari langit setiap harinya. Kapan lagi happy people? Kita semua bisa tiduran cantik di atas salju seperti ini. Istimewa! Sekali lagi selamat ulang tahun ya buat Celebrity On Vacation. Mari kita jelajah indahnya dunia bersama-sama happy people! Happy birthday! Celebrity On Festation! Makasak! Happy birthday! Happy birthday! Mana fun girls! Hey! Happy birthday! Peace and see you next time! Bye! Sekarang gue sama Morgan mau nyobain main snowmobile nih. Snowmobile ini bentuknya mirip sama ATV ya. Sebelum gue sama Mila bawa snowmobilenya, sang instruktur juga ngasih tau kita dulu nih gimana caranya bawa snowmobile. Waduh, tapi pas mau jalan snowmobile gue tiba-tiba mati, terus gue kesusahan gitu nyalainnya. Morgan, tungguin dong, jangan ninggalin gue. Gue sama Mila mengikuti jalur snowmobile yang sudah ditentukan sama sang instruktur. Wih, kapan lagi nih gue serasa pembalap musim dingin. Asik. Kita berdua sama-sama mau sampai di garis finish duluan. Wuh, ini bener-bener vacation yang menyenangkan. Kalau buat gue sih, susah banget happy people. Nerjemain perasaan seneng gue bisa nyoba riding snowmobile kayak gini. Tergadang setiap pengalaman baru yang luar biasa itu dateng tanpa pernah kita duga. Intinya, jangan pernah lupa bersyukur ya untuk setiap pengalaman apapun dalam hidup kita happy people. Rusutsuki resort Hokkaido ini emang keren banget deh. Gue ngerasa kayak di hutan salju. Dan suasana yang luar biasa ini bikin gue gak bisa berhenti foto. Gart, Gart. Wey, ayo. Ntar, selfie dulu bro. Sini sini. Diajak dong foto. Selfie kalau pakai OPPO F1S Selfie Expert. Selalu sempurna selfie-nya. Wih, gila. Keren. Kinclong banget ya, brother. Beautiful natural selfie. Dijamin foto-foto kita tuh makin mantep. Nih, gue kasih tau ya. Gue tuh suka pakai OPPO F1S ini untuk ngambahin momen-momen kayak gini nih. Kayak lagi snowfall nih. Ya, kapan lagi kan? Wah gimana sih? Eh, ati-ati. Iya, 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 iya. Nah, kan lu gak bisa ini. Oh, iya, iya, iya. Nah, kita harus pakai pom nih. Mananya, lu belum tahu tuh. Nah. Tuh, udah mulai tuh. Gila, keren banget nih. Keren-keren. Iya, beli dong kalau keren. Lihat, dulu bisa kali, brother. Lihat dulu. Lalu, gangguan-ganggu aja, gue selalu kecil kan. Ya, yuk, yuk, dikit lah. Ya, bentar. Eh, kapan lagi? Ya, bentar, bentar. Ya, udah lu masuk dulu, gak apa-apa. Eh, bro, tunggu, bro. I don't wanna know, no, 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 no. Sabah, no, celebrity on vacation. Go to Hokkaido. Yeah.